Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 9 Apa kabar kalian hari ini? Berharap kalian selalu dalam keadaan sehat Dan tetap bersemangat untuk belajar ya Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas materi pembelajaran IPS kelas 9 Tentang kondisi alam negara Jepang Bersama saya Ibu Maria Ulfa Tujuan pembelajaran Setelah mengikuti rangkaian pembelajaran kali ini Diharapkan peserta didik dapat Menunjukkan lokasi negara Jepang Mengidentifikasi jenis iklim negara Jepang Mengidentifikasi bentuk kumokabumi negara Jepang Menelah kondisi geologi negara Jepang Dan mengidentifikasi flora dan fauna yang ada di negara Jepang Jepang merupakan salah satu negara maju di dunia Negara ini dikenal dengan jeluka negeri matahari terbit Atau negeri sakura Masyarakat Jepang sendiri menyebut negerinya sebagai Nihon Yang kemudian dilafalkan oleh masyarakat Jepang menjadi Nipon Yang berarti matahari terbit Masyarakat Jepang Dikenal memiliki Tingkat disiplin yang tinggi Dan suka bekerja keras Dimanakah letak negara Jepang? Perhatikan peta berikut ini Nah Jepang adalah salah satu negara yang berada di Asia Timur Ini adalah peta negara Jepang Negara Jepang merupakan negara kepulauan yang terletak di wilayah Asia Timur Di barat laut Camutera Pasifik Dengan luas 377.837 km persegi Yang terdiri atas 4 pulau utama yaitu Hokkaido di bagian utara Honsu Shikoku Dan pulau Kyusu di bagian selatan Letak astronomi negara Jepang Negara Jepang Terletak antara 30 derajat lintang utara Sampai 47 derajat lintang utara Dan 120 derajat bujur timur Sampai 146 derajat bujur timur Anak-anak Selanjutnya Mari kita perhatikan batas-batas dari negara Jepang Ini adalah peta negara Jepang Di sebelah timur Jepang berbatasan dengan Samudera Pasifik Di sebelah barat Berbatasan dengan Korea Utara Korea Selatan dan Rusia Di sebelah selatan Jepang berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina Sedangkan di sebelah utara Jepang berbatasan dengan Laut Ostos Bagaimanakah iklim ini di negara Jepang? Berdasarkan letak lintangnya Jepang memiliki dua jenis iklim Yang pertama yaitu iklim subtropis Iklim subtropis di negara Jepang Terdapat di bagian selatan Meliputi pulau Kyusu Pulau Shikoku Dan pulau Honsu di bagian selatan Yang kedua Jepang memiliki iklim sedang Terdapat di wilayah tengah dan utara Meliputi pulau Honsu bagian utara Dan pulau Hokkaido Bagaimanakah musim yang terjadi di Jepang? Jepang memiliki empat jenis musim Yang pertama musim panas Terjadi antara bulan Mei sampai bulan Agustus Yang kedua adalah musim gugur Musim gugur terjadi antara bulan September sampai bulan Oktober Yang ketiga musim dingin Terjadi antara bulan November sampai bulan Februari Yang keempat musim semi Antara bulan Maret sampai bulan April Bagaimanakah bentuk muka bumi negara Jepang? Jepang memiliki wilayah daratan yang kecil Yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya Sekitar 70-80% dari wilayah Jepang Terdiri atas pegunungan Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai Sungai-sungai di Jepang termasuk pendek dan alirannya deras Sungai terpanjang di depan adalah sungai Shinano Pemukiman penduduk berpusat di kawasan pesisir Bagaimana kondisi geologis negara Jepang? Jepang terletak pada daerah perbatasan lempeng benua Asia dan lempeng samudera Pasifik Pertemuan dua lempeng tersebut menyebabkan negara ini terdapat banyak gunung api dan sering terjadi gempa bumi Setidaknya terdapat 192 gunung api di Jepang Yang tertinggi yaitu gunung Fuji dengan ketinggian 3776 meter Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas Karena itu Jepang tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain Selanjutnya anak-anak Bagaimanakah flora dan fauna? Di negara Jepang? Kalian mungkin mengira Penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan saja Dengan banyak permungkinan dan industri Perkiraan tersebut dapat dipahami Mengingat Jepang merupakan sebuah negara maju atau negara industri Ternyata perkiraan tersebut salah Karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan Apa saja jenis tumbuhan atau flora di negara Jepang? Di antaranya yaitu Pohon egg Pohon maple Pohon birch Dan pohon bambu Berikut adalah beberapa jenis fauna Yang ada di negara Jepang Di antaranya adalah Rusa Serigala Monyet Rubah merah Dan tentu saja masih banyak jenis fauna yang lainnya Nah anak-anak Untuk memperdalam pemahaman kalian Tentang negara Jepang Mari kita lihat identitas negara Jepang berikut Ini adalah bendera negara Jepang Silakan disimak dan diperhatikan ya anak-anak Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini Semoga ini bermanfaat untuk kalian Terima kasih Terima kasih Tentang negara Jepang berikutnya